Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas, dilepas di sekitar ICS atau ya di sekitar Kota. Komandan Pemdan Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar mengungkapkan, ada korban lain yang diculik dan dianyaya oleh Oknum Pas Pampres, Praka Riswan Dimani. Selain Imam Maskyur 25 tahun tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata ada korban selain Imam yang juga diculik. Namun korban lainnya dibuang di sekitar tol Cikeas lantaran mengalami sesak napas, pelaku pun panik dan membuang korban di pinggir tol. Korban tersebut lantas selamat dan kini diperiksa sebagai saksi. Untuk diketahui, ketiga pelaku diketahui berasal dari satu angkatan yang sama dan memiliki latar belakang berasal dari Aceh. Mereka adalah satu prajurit Pas Pampres, Praka RM, yang merupakan anggota batalion pengawal protokoler kenegaraan. Sementara, dua pelaku lainnya adalah prajurit TNI Angkatan Darat, Praka HS, anggota Direkturat Topografi TNI AD dan Praka J, anggota Kodam Iskandar Muda. Kini ketiga pelaku telah ditahan di Pemdam Jaya. Selama di Jakarta, ketiga pelaku melancarkan aksi mereka secara terencana. Terkait motif ketiga pelaku menculik dan menganiaya korban, Irsyad mengaku belum bisa merincinya. Pasalnya, para pelaku tak terlalu mengenal korban. Mereka hanya tahu korban berasal dari komunitas orang Aceh dan berprofesi sebagai penjual kosmetik. Ada pun kasus tewasnya imam sempat viral di media sosial. Dalam sebuah nerasi yang beredar disebutkan imam diculik sebelum akhirnya dianyaya oleh anggota pas pampres hingga tewas. Nah, meskipun ada tiga orang yang kita peksa keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penjulikan dan kemerasan ini menjadi korban, ada satu juga korban yang dijulik, sebenarnya yang dijulik itu dua orang. Tapi yang satu dilepas, dilepas di sekitar KPS atau di sekitar KPS itu dia dilepas. Nah, karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasinya sudah susah. Nah, karena ketakutannya kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga bisa reses balis saksi. Sampai korban yang satu ini yang fotonya sempat viral. Terima kasih.